Halo semuanya, kembali lagi di channel info-info. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Dirut Pertamina Beberkan Kronologi Kebakaran Kilang Balongan. Dikutip dari CNN Indonesia, Direktur Utama PT Pertamina atau Perseronike Widjawati mengaparkan kronologi kebakaran kilang minyak PT Pertamina Rufi Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Senin tanggal 29 Maret dini hari. Saya ingin sampaikan beberapa poin. Pada jam 045 dini hari terjadi insiden kebakaran di tangki T301 di area kilang balongan, papar Nike dalam konferensi Pers, Senin tanggal 29 Maret tahun 2021. Dia memaparkan untuk mencegah penyebaran ke area lain. Pertamina langsung normal sut daun kilang agar arus minyak berhenti dan mencegah perluasan kebakaran, paparnya. Nike mengungkap kondisi saat ini api sudah bisa dilokalisir, sehingga pihaknya bisa memastikan bahwa api tidak menjalar ke wilayah lain. Nike pun menegaskan pihaknya akan memastikan tidak terjadi apapun di sekitar kilang minyak. Dengan kejadian ini kami pastikan pasokan BBM aman karena sebenarnya dalam pola suplai kami ada skenario dalam operasi emergensi. Jadi kami optimalkan produk dari kilang lain dan salurkan langsung salurkan ke daerah-daerah yang selama ini disuplai balongan yaitu Jakarta dan Cikampek. Tegasnya, Nike pun menegaskan kilang atau proses di kilang balongan tidak terdampak. Pasalnya, kebakaran hanya di daerah tangki. Sejalan dengan itu, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Mulyono menegaskan stok BBM Nasional Aman Usai Kilang Balongan di Indramayu milik Pertamina terbakar. Mulyono memaparkan stok gasolin tercatat ada 10,5 juta barel dan diperkirakan cukup untuk 27-28 hari ke depan. Jadi tidak ada masalah untuk gasolin karena permintaan 390 megabit atau 62,5 ribu kiloliter, ujarnya dalam press conference, Senin-Tanggal 29 Maret 2021. Sementara itu, untuk stok solar tersedia 8,8 juta barel atau cukup untuk 20 hari ke depan. Sedangkan aktur masih tersedia 3,2 juta barel atau cukup untuk 74 hari konsumsi. Jadi sekali lagi, tidak perlu panik. Stok sangat banyak, sangat berlubar, ini karena kondisi belum normal jadi konsumsi belum banyak tegas Mulyono. Dia pun memaparkan kilang balongan melayani balongan, cikampek dan plumpang. Sedangkan untuk plumpang disuplai melalui tipa, sehingga stoknya tidak tinggi karena setiap saat bisa dipompa dari terminal BBM balongan. Untuk plumpang, stok gasolin cukup untuk 12-13 hari ke depan dan solar 13 hari ke depan. Sedangkan cikampek stok gasolin cukup untuk 13 hari dan solar 10 hari. Terakhir, untuk balongan stok gasolin cukup untuk di atas 10 hari dan solar cukup untuk di atas 20 hari. Tadi sudah disampaikan kilangnya tidak ada masalah, normal shoot down. Jadi produksi begitu kebakaran bisa ditangani, bisa langsung produksi lagi, paparnya. Mulyono mengungkap pemadaman sekitar 4-5 hari dan perkiraan kehilangan produksi kilang sekitar 400 ribu barel. Kehilangan ini akan disuplai cilacap dan kilang airku. Terima kasih telah menonton!